Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan promektes di mana pemeriksaan ini itu untuk melakukan evaluasi neurologis pada pasien jadi kita lihat keseimbangan pasien dan juga proprioceptifnya jadi di mana kondisi pasien ini bisa mempertahankan keseimbangan tanpa memakai visual nah pemeriksaannya cukup simple nanti kita meminta pasien untuk tangannya di samping seperti ini izin Pak ya tangan seperti ini lalu Bapak lihat ke depan dan pastikan kakinya itu menempel ya dekat kaki kiri dan kanannya pasien lalu oke Pak boleh di diam dulu Pak nah kita akan menghitung selama 30 detik nanti selama 30 detik pastikan kita dekat dengan pasien jadi bisa menjaga jika pasien ada ketidaksimbangan atau ingin jatuh kita bisa memegangnya nah nanti kita tunggu selama 30 detik kita lihat apakah ada goyangan ataupun stabil pada pasien oke karena sudah 30 detik Bapak boleh tutup matanya Pak kejamkan matanya ditahan juga seperti ini selama 30 detik ya Pak nanti saya akan melakukan instruksi jika sudah selesai baik pemeriksaan sudah selesai Pak boleh dibuka matanya jadi tadi kita melihat rombok testnya hasilnya baik ya jadi rombok test positif dimana kondisi pasien ini stabil saat berdiri buka mata ataupun saat dipejamkan mata nah selanjutnya kita akan melakukan rombok test di pertajam atau nama lainnya adalah tandem rombok test dimana pemeriksaannya sama pasien mulai dari buka mata dulu tetapi kakinya yang satu sebelah kanan itu maju ke depan persis di depan sini depan kaki yang sebelah kiri oke lalu Bapak bisa lihat ke depan lagi nah kita akan memeriksa kesimbangannya selama 30 detik sama disini juga kita akan menjaga untuk pasien seandainya ada ketidaksimbangan kita bisa membantu pasien baik Pak sudah 30 detik selanjutnya Bapak boleh kejamkan mata kita akan mulai untuk periksa 30 detik lagi baik Pak pemeriksaan sudah selesai jadi dari hasil pemeriksaan tadi pemeriksaan rombok test ataupun rombok test di pertajam tadi hasilnya positif dimana Bapak bisa mempertahankan kesimbangannya tanpa memakai visual sedangkan jika nanti hasilnya pasien tidak bisa mempertahankan posisi tubuhnya jadi tidak seimbang itu kita katakan rombok test negatif selamat menikmati selamat menikmati